Pelaku yang terlibat tawuran di Jalan Swadaya Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat diamankan petugas. Dari tangan, para pelaku petugas minta 4 buah telepon genggam dan 3 buah celurit. Bentrok antara kelompok terjadi minggu kemarin. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan tawuran. 3 orang diamankan di lokasi, sementara 5 lainnya ditangkap di kediamannya masing-masing. Akibat perisiwa tersebut, 1 orang bernama Rizky Yaditya tewas karena mengalami luka bacok di sekujur tubuh. Ini keributan karena ada 2 kelompok yang sudah berjanjian melalui media sosial. Berawal dari kelompok pelaku yang mengumpulkan temannya untuk menyerang ke wilayah Kalimalang.